Halo teman-temanku semua dimanapun anda berada selamat siang ya teman-teman semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walau asiat ya teman-teman di video kali ini saya mau mereview tabungan si gocil ya teman-teman maaf sekali saya disini tidak bermaksud pamer atau apapun itu ya teman-teman saya hanya apa ya menindukasi buat ibu-ibu muda yang mempunyai anak supaya rajin menabur untuk masa depan anak-anak kita tercinta ya teman-teman nah ini tabungan si gocil ini ini tabungan si gocil ini ya teman-teman ini emas mulia logan mulia ya teman-teman mau program mulia 24 karat ini ya teman-teman 24 karat ini ini ada beberapa buat si gocil jadinya buat buat ibu-ibu muda rajin-rajinlah menabur untuk bekal anak-anak kita di kemudian hari ya teman-teman semoga aja yang berbuat ibu-ibu muda supaya rajin menabur buat anak-anak tercinta kita supaya nanti masa depan mereka juga apa ya teman-teman jadi untuk kuliah untuk apa apabila kita tidak punya uang pasti tidak punya uang orang hidup kan belum tentu punya terus ya teman-teman kita punya tabungan nah ini bisa digunakan untuk biaya mereka terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menonton video saya terima kasih ya teman-teman pastikan video saya jangan lupa di like di komen dan bila berkena di subscribe terima kasih halo selamat siang teman-temanku semua jumpa lagi dengan saya ya teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman teman-teman di video kali ini saya mau mereview mickey mini ya teman-teman ini mickey mini ini adalah sebuah mas murni loka mulia 24 karat ya teman-teman ini mickey mini ini untuk si bocil teman-teman untuk tabungan si bocil ini jumlahnya sudah berapa sudah berapa ini jumlahnya nih ini jumlahnya sudah ada 10 ya teman-teman ini mickey mini ini ini logam mulia ya teman-teman 24 karat ini ini punya si bocil buat tabungan si bocil maaf sekali teman-teman saya nggak bermaksud pamer ataupun apa itu saya hanya bermaksud indukasi buat ibu-ibu muda supaya kalau yang mempunyai anak supaya rajin menabung ya teman-teman buat anak-anak kita nantinya kalau sudah dewasa nah kalau sekarang mungkin kita masih mampu membiayani mereka anak-anak terus nanti suatu saat apabila ya teman-teman apabila kita nggak bisa kan orang hidup itu nggak tentu ya teman-teman sekarang masih bisa membiayani sekolah biayani kecukupan mereka tapi nanti suatu saat kita nggak tahu ke depannya berapa tahun lagi siapa tahu kita kesulitan nah logam mulia ini nanti bisa dijual untuk biaya mereka gitu teman-teman maksud saya seperti itu untuk indukasi ibu-ibu muda yang mempunyai anak ya teman-teman nah ini 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 mickey mouse mickey mouse ini dibeli di sebuah toko masih ya teman-teman semar toko mas semar nah alangkah baik alangkah baiknya buat ibu-ibu muda nabung nabung nggak usah banyak-banyak teman-teman punya uang sedikit gitu dibeliin emas dibeliin emas gitu nanti suatu saat anak kita membutuhkan ini iya bisa dijual dan kalau misalnya kita bisa membiayani kuliah mereka bocil gitu nah emas ini bisa bekal kalau dia nanti nikah rumah tangga gitu kan bisa juga ya teman-teman gitu jadi kita tuh tugas orang tua itu melahirkan buah cinta dari kita sesudah melahirkan terus nanti mendidik menyekolahkan terus kalau sudah menyekolahkan kuliah kalau sudah kuliah terus selesai kuliah kita carikan pekerjaan ya teman-teman kalau sudah carikan pekerjaan dia kita butuh menikah kita tugas orang tua menikahkan mereka dan kalau bisa memberi tempat buat mereka ya teman-teman kasih pekerjaan buat dia nah tugas kita sudah selesai sebagai orang tua kita tinggal ngawasin aja ya teman-teman kita punya bekal kita kasihkan ke anak kita nah mulai dari dia kecil dikasih tabungan ya teman-teman kasih tabungan ini untuk anak si A ini untuk anak si B masa depannya mereka gitu jadinya tertata terus apabila besok si anak pengen kuliah di luar negeri kita sudah punya dolar terus mereka bisa kuliah di luar negeri kita sudah menabung tidak terlalu berat ya teman-teman dari kita dari anak itu masih kecil ya teman-teman nah maaf sekali lagi saya bukan pamer ya teman-teman cuma saya ngajarin ke anak-anak saya itu kalau punya uang ya kita itu jajan boleh seneng-seneng boleh wisata boleh tetapi harus ingat kita tetap harus punya tabungan untuk anak masa depan mereka jadi tanggung jawabnya itu buat anak itu selesai harus tuntas ya teman-teman karena anak itu buah cinta dari kita jadi apa ya teman-teman kita harus memberi memberi rumah buat dia memberi pendidikan yang terbaik buat dia seperti itu nah untuk selanjutnya ini diterusin sama si bocil ya teman-teman ini bocilnya mau ngomong di depan kamera terima kasih ya teman-teman buat teman-teman teman-teman yang sudah menonton video saya jangan lupa di like di komen dan bila berkenan di subscribe ini bocilnya ada di sini nonik mau review apa nih ini juga ada emas yang besar loh sebentar halo teman-teman ini bocil lagi punya tabungan tabungannya ini koin emas ada 10 ya terus ada yang gede juga satu ini aku beli jadi mami itu beli habis itu aku punya tabungan 5 juta habis itu sama mami aku beli ini jadi ini harganya karanya mami kasih harga 3 juta 3 juta jadi sekarang kabunganku tinggal 2 juta di jalanan terus ini miki dan mimi ini juga ada yang ini ini temannya mami ya aku cuma pencinta ya sudah suka teman-teman tadaaa tadaaa teman-teman ini ada satu lagi ini yang mimi ini 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 kata ini ini selamat menikmati